Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas keajaran teman pada malam ini, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023. Kita sangat berbahagia sekali bertemu kembali dan berkumpul kembali dalam menjelang bulan Ramadan. Kita mulai dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan memang kebetulan pada hari ini, dari kita menjelang bulan Ramadan ini, kami segenap pengurus dan pembina dari Komet Banten mengucapkan mohon maaf layar batin apabila ada kesalahan dari kami. Nah sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu kali Pak ya. Atas berdoa, atas kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membuka kepada acara inti, acara sebelumnya adalah sambutan dari pembina kita, pembina dari Komet Banten, yaitu Ibu Citra Amalia MPD. Bagaimana Bu Citra? Sudah siap? Ya, insya Allah sudah. Mari kita sama-sama dengarkan petua dari Ibu Citra, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya, guru-guru semuanya di sini, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Di malam hari ini mungkin saya kebetulan berada di Bandung. Di daerah lain, saya sedang hujan, di daerah lain juga sedang hujan kah? Di Batanggerang enggak. Aman ya? Masya Allah, ya siap. Jadi saya tidak akan lama, insya Allah, ingin memberikan motivasi dan selamat dan semangat. Selamat datang untuk narasumber hari ini, terutama. Saya sangat siap untuk belajar dan menerima ilmu untuk kegiatan kita di malam hari ini. Terima kasih juga kepada koordinator, juga moderator yang sedang memulai acara dan nanti akan melanjutkan. Kita juga siap-siap sama-sama belajar bersama dengan guru-guru di komet kita bersama ini. Jadi dalam kegiatan kita di malam hari ini dan mungkin juga di pekan-pekan sebelumnya atau di bulan-bulan sebelumnya, kalau boleh bercerita intinya dengan komet sendiri dari penambahan skill dan penambahan relasi terutama ya, itu sangat-sangat terasa salah satunya. Jadi belajar di mana saja sejak kemarin dari pandemi hingga sekarang kita masih bisa dengan online ataupun offline itu sangat bisa kita jadikan pegangan dan kita jadikan satu pembelajaran ke depannya ya untuk siap untuk bisa adaptif dalam segala kondisi, salah satunya dalam kondisi saat ini. Dan di materi yang akan dibahas di malam hari ini juga saya sudah sangat tidak sabar untuk membahasnya sebenarnya ya. Jadi kurang lebihnya sih saya hanya ingin mengucapkan selamat belajar bersama untuk semuanya. Terima kasih kepada Bu Miken, Pak Rizal, dan juga tentu saja pada narasumber kita yang nanti kita akan simak bersama. Selamat siap belajar dan semoga kita semua bisa aktif dan selanjutnya terus bersama-sama untuk belajar di komet. Ya, terima kasih mungkin. Ya, terima kasih kembali Bu Citra Mali yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk belajar. Kita semua Alhamdulillah yang menggambah terus semangat untuk belajar, untuk mencapai sebagai manusia yang berkualitas. Nah selanjutnya ada sepatah dua patah kata dari Ketua kita untuk memberikan sambutan yaitu Pak Rizal Muhaymin. Pak Rizal, kami persilahkan. Terima kasih. Salat salat salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada dunia-dunia kita Nabi Rizal Muhamman. Salam, semoga kita semua mendapatkan sebuahnya nanti diambah. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita, Dr. Haji Torik, yang sudah berkenan hadir dan juga nanti akan memberikan materi-materi yang berkaitan dengan menjadi guru yang, bagaimana menjadi guru yang profesional gitu ya. Nah nanti pasti banyak hal dan poin-poin penting yang bisa kita dapati dan juga bisa kita keaplikasikan dalam kehidupan kita. khususnya bagi kita yaitu para guru yang sawah nanti akan menuju kepada guru yang profesional. Karena setiap guru pasti tidak akan pernah berhenti belajar untuk menjadi guru yang profesional seperti itu. Nah mudah-mudahan kegiatan yang kita berikan atau kita fasilitasi kepada Bapak-Ibu semua anggota Omed di manapun berada bisa menjadi inspirasi dan juga bisa menjadi terfasilitasi ya dari apa yang memang Bapak-Ibu inginkan. Nah di sisi lain kami juga menerima umpan balik ya atau feedback dari apa yang sudah kami lakukan. Beberapa waktu yang lalu kami sudah mencoba membuat atau melaksanakan webinar-webinar yang memang itu berpusat atau awalnya adalah dari identifikasi kebutuhan dari anggota Omed sendiri. Dari mulai media pembelajaran, dari mulai kurikulum merdeka gitu sampai dengan sekarang mengupgrade diri menjadi seorang guru yang profesional. Nah nanti setelah webinar ini berlangsung mungkin di dalam datang hadir juga akan kami minta Bapak-Ibu memberikan feedback gitu bagaimana kegiatan webinar kami yang sudah dilaksanakan dan yang mungkin nanti akan kami laksanakan. Semua masukan dan feedback yang Bapak-Ibu sampaikan kepada kami itu menjadi salah satu data yang nantinya akan kami kembangkan menjadi perencanaan yang berbasis data. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, perbaikan-perbaikan yang ada di dalam Komet sendiri khususnya di Komet Bantan ini bisa berdampak langsung kepada Bapak-Ibu selaku anggota. Karena tujuan dari kami mengadakan semua kegiatan ini berawal dari identifikasi kebutuhan dari teman-teman anggota Komet dan juga bagaimana kami bisa memfasilitasi semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di anggota Komet untuk bisa kembali kepada semua anggota. Mudah-mudahan yang kami lakukan ini benar di dalam jalurnya gitu ya sehingga Bapak-Ibu selaku anggota bisa merasakan dan manfaatnya secara langsung gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam berbagai kegiatan-kegiatan kita ke depan. Terakhir, mohon maaf lahir batin bagi Bapak-Ibu yang nantinya akan melaksanakan kegiatan Ramadan, puasa Ramadan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Dan mudah-mudahan Bapak-Ibu semua bisa beribadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan juga di Ramadan nanti tetap akan ada kegiatan dari Komet ya mungkin semacam tausia gitu ya. Nanti akan coba kita jadwalkan bersama. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rijal yang telah memberikan sambutan dan juga memberi semangat kepada kami. Memang guru adalah faktor utama dalam mewujudkan kesuksesan dalam pendidikan. Tanpa keterlibatan aktif dari guru, pendidikan itu akan merosok dengan tajam gitu. Oleh karena itu memang idealnya guru itu harus profesional. Maksudnya profesional ini guru itu memiliki kepotensi seperti pendagogi, kepribadian, ke peningkatan profesionalitas dan sosial untuk meningkatkan dalam kualitas pendidikan. Nah profesional guru itu merupakan sebuah kondisi arah, nilai, tujuan dan kualitas atau keahlian dan kewenangan dalam bidang pengajaran. Dan yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang ada yang sebagai mata pencarian ataupun sebagai amal jariah bagi pribadi dia sendiri. Dan guru juga melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Demikian juga bahwa guru bisa dikatakan sebagai guru profesional ketika ia memiliki kompetensi dasar sebagai guru. Nah kompetensi guru ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mengelola pengajaran kepada peserta didik. Oleh karena itu, mari kita sambut narasumber kita untuk memberikan penjelasan secara jelas yaitu Bapak Dr. Haji Torik. Nah beliau ini adalah seorang dosen, juga wakil rektor. Dan kemarin itu beliau dikasih amanah menjabat. Sebegah, lupa lagi. Beliau itu menciptakan, maaf Pak, beberapa buku gitu ya. Buku-buku dan juga beberapa sering memberikan pembelajaran di daerah Jawa Timur. Itu sudah sering sekali beliau memberikan webinar-webinar seperti ini. Dan juga beliau juga sebagai wakil pimpinan dari suatu universitas. Dan juga sebagai dosen di tempat kami mengajar di daerah Tangerang. Dan juga beliau ini sebagai suatu guru atau pengelola di Darul Quran. Sebentar, saya ingin membacakan CV beliau. Maaf, teman-teman, kalau misalkan ada kesalahan kata dari saya. Kebetulan tidak menemukan. Maaf, Pak Torik. Salah ini saya kebetulan salah memegang data gitu. Terima kasih sekali atas keadaan Bapak Dr. Torik. Beliau ini adalah seorang dosen dan juga seorang pemuka gitu di wilayah Banten. yang telah mendapat sebuah jabatan amanah yang pada saat ini. Boleh kami tahu, Pak, jabatan apa yang kemarin, Pak? Maaf, saya lupa. Wakil Sekretaris Abdisi Provinsi Banten. Jadi beliau itu sangat aktif sekali ya, berjuangnya di daerah Banten. Nah, tanpa bahasa-bahasa lagi, waktunya kami persilahkan kepada Dr. Torik untuk memberikan penjelasan secara langsung tentang guru profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saya amatkan. Ya, enggak apa-apa, Pak, karena jaringan suka ini lemah. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Mungkin untuk masuk pada materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Sehingga materi yang saya berikan, ini hanya muncul materinya saja, sedangkan untuk saya tidak tampak, tidak kelihatan. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Kita akan masuk materi kita. Suara saya bisa didengarkan, Bapak-Ibu sekalian? Dengar, Pak. Jelas, Pak. Baik. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Niken tentang saya. Saya sendiri sebagai narasumber bidang pendidikan. Jadi memang di Indonesia ini sudah mungkin lebih dari 200 ribu orang yang sudah saya isi di seluruh Indonesia. Dan biasanya memang bentuknya adalah tatap muka, baik yang ada di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan daerah sekitarnya. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Yang perlu kita pahami bersama, yang pertama adalah terkait dengan posisi Indonesia saat ini. Jadi ada latar belakang, kenapa kita harus menjadi guru yang profesional. Saya tampilkan, biar lebih jelas. Nah, kita lihat, Bapak-Ibu sekalian, pada tahun ini, 2022, diperkirakan jumlah penduduk di Indonesia, itu 266 juta populasinya. Dan ini ketujuh dunia, ya, pada tahun 2030. Nah, sekolah saat ini terjadi perubahan yang sangat signifikan, ya, terutama sekolah-sekolah yang ada di Eropa. Jadi di sana memang konsep sekolah sudah sangat berbeda dengan konsep-konsep yang ada di Indonesia. Jadi kalau di, apa namanya, di Swiss misalnya, di sana satu orang petani, itu bisa mengendalikan dua hektare. Ya, semuanya pakai drone dan lain-lain. Tetapi di Indonesia, satu hektare dikerjakan oleh mungkin ratusan orang. Nah, kita lihat, Bapak-Ibu sekalian, sekolah, ya, Indonesia ini mampu menghadapi tantangan globalisasi, menghasilkan pendidikan berkualitas, kuncinya adalah guru. Ya, kuncinya adalah guru. Dan sekarang ini memang saya sedang menyiapkan guru hebat Provinsi Jawa Timur, seluruh, apa namanya, kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, selama 16 bulan. Yang kami lakukan, dan sudah kami lakukan tes psikologi juga, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan guru, sejauh mana pesikis guru menghadapi anak-anak, sehingga guru ini bukan menjadi orang yang terus mencekau ilmunya, tetapi dia menuntun ke arah yang lebih hebat. Jadi guru menjadi faktor kunci keberhasilan, sangat penting untuk berinvestasi, menyiapkan guru profesional. Ini menurut saya sesuatu yang harus dilakukan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, belajar ini sebagai kegiatan sosial, jadi memang belajar itu mau tidak mau, nanti kita akan bicara tentang personal kita, tentang diri kita sendiri. Jadi belajar sebagai kegiatan sosial, sebagai mesin kreativitas dan inovasi, dan produktivitas dalam masyarakat, akan meledak di masa-masa yang akan datang. Dan guru adalah salah satu kuncinya. Pada saat kita tidak mampu mendidik anak-anak, maka masalah buat anak-anak itu sendiri. Ingat, sekarang yang kita hadapi adalah generasi alfa. Jadi kalau misalnya kita, kita semua babak itu sekalian, yang melahir sebelum 65, kita masuk dalam generasi baby boomer, kemudian ada generasi X, kemudian generasi Y, generasi Z, kemudian sekarang generasi alfa. Generasi alfa ini adalah generasi yang melekat dengan teknologi. Sehingga proses pembelajaran yang harus kita lakukan, sudah tidak bisa mengacu pada bagaimana dulu guru kita mengajar. Jadi sangat berbeda. Perhatikan, Bapak-Ibu sekalian, dalam transformasi pembelajaran, transformasi pembelajaran, kita tahu bahwa ruang kelas-kelasi ini sudah tidak favorit lagi. Sudah tidak favorit lagi. Belajar dapat dilakukan di mana saja yang penting happy. Ini kata kuncinya. Kata kuncinya. Jadi proses pembelajaran yang dulu kita alami, ini sangat berbeda dengan proses pembelajaran yang sekarang. Ini sangat berbeda sekali. Bapak-Ibu sekalian, kita harus memahami konsep guru sebagai manusia. Konsep guru sebagai manusia. Perhatikan bahwa manusia ini adalah makhluk sosial. Artinya apa? Bahwa tidak ada satupun orang yang bisa hidup sendiri. Tidak ada satupun orang yang bisa hidup sendiri. Manusia ini senang berinteraksi dengan orang lain. Dan ketika dia menyukai, maka dia cenderung untuk terbuka. Cenderung untuk terbuka. Jadi pada saat dia terbuka, maka harus dipahami, harus dipahami bahwa ini sebuah kepercayaan. Pada saat kepercayaan itu kita kianati, maka masalah akan muncul. Masalah akan muncul. Baik kita dengan guru-guru lain, baik guru kita dengan kepala sekolah, maupun kita dengan anak-anak. Kebetulan saya sekarang menjadi pimpinan di salah satu perguruan tinggi. Yang dulu saya juga menjadi kepala sekolah di salah satu SMTA di Kabupaten Tangerang. Dan ini adalah modal utama bagaimana kita mencetak guru-guru profesional. Kebetulan dokter saya adalah dokter kepercayaan manusia, bagaimana mendesain manusia berhadapan dengan orang lain, dan dia memiliki kehebatan. Perhatikan Bapak-Ibu sekalian. Memahami manusia. Siapapun kita, baik kita dengan kita, maupun kita dengan anak, harus dipahami bahwa yang kita hadapi, anak-anak itu berbeda. Manusia itu berbeda perilakunya, karena kemampuannya tidak sama. Ada anak yang sangat jenius, ada anak yang pandai, ada anak yang kurang pandai, ada anak yang malas, ada anak yang tidak patuh, dan lain-lain. Yang harus kita fahami, pada saat kita melakukan pembelajaran, bahwa orang yang dihadapan kita, anak-anak yang dihadapan kita, bukanlah anak-anak yang sama. Bukanlah anak-anak yang sama. Saya cerita sedikit tentang golongan darah. Bagaimana seseorang, anak misalnya golongan darahnya A, maka si anak ini kecenderungannya, dia berani. Kecenderungannya, dia simpatik. Tetapi pada konsep, tertekan persikisnya, akan berbeda. Akan berbeda. Jadi pada saat golongan darahnya, tertekan persikisnya si anak ini, maka anak ini mudah sekali, mudah sekali melupa. Kita berhadapan dengan anak, kemudian kita marai habis-habisan. Harus kita fahami, bahwa di depan kita, bukan kita, di depan kita, memiliki konsep perilaku yang berbeda. Yang kedua, manusia memiliki kebutuhan itu berbeda-beda. Anak-anak juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ini berbeda-beda. Yang ketiga, orang berpikir masa depan, dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, itu beda. Saat ini, Bapak-Ibu sekalian, generasi Z, orang-orang saat ini, nantinya, nantinya 2030-an, 80 persen orang tidak sesuai dengan cita-citanya. Kenapa? Memang konsep ke depan berbeda dengan sekarang. Jadi berpikir masa depan, ini, dan setiap orang akan berbeda-beda. Cita-citanya lingkungan, lingkungan, jadi saya, apa namanya, saya fokus bagaimana kita sebagai guru terhadap anak-anak, dan terhadap rekan-rekan guru. Bahwa pengalaman masa lalunya berbeda-beda antara guru. Diajar oleh guru yang berbeda. Dibesarkan oleh ibu yang berbeda. Tentunya, memiliki sikap yang berbeda juga. Yang kelima, seorang itu mempunyai reaksi senang atau tidak senang, itu beda. Berbeda-beda antara reaksi senang dan tidak senang. Pada saat dia senang, boleh jadi dia, apa namanya, dia akan mengucapkan terima kasih. Dia akan mengucapkan terima kasih. Ini benda yang sangat luar biasa. Benda yang sangat luar biasa. Tetapi, ada juga orang, pada saat dikasihkan sesuatu, dia hanya bilang, ah, ini biasa. Kita sebagai seorang guru, harus paham itu. Bahwa setiap apa yang kita berikan kepada anak-anak, tidak selalu kita mendapatkan reaksi senang dari anak-anak. dan kita harus paham, bahwa kita akan menanamkan model di hadapan anak-anak. Artinya bahwa, pada saat, seseorang diberikan sesuatu, terima kasih. Satu kata yang terpenting adalah berubah. Dua kata terindah di hati manusia adalah terima kasih. Tiga kata yang menggimpit di hati, aku sulit berubah. Empat kata yang membunuh, aku tidak dapat berubah. Dan lima kata yang memanggil, masa depan putuh aku berubah. Ini adalah konsep. Lima kata yang memanggil, masa depan putuh aku berubah. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian, karena kita fokus pada diri kita, kita harus merubah. Satu, kita harus berubah. Yang kedua, semua ini, saya yakin tidak boleh jadi tidak punya anak. Orang yang paling layak kita ucapkan terima kasih adalah orang tua kita. Sehingga kita sebagai seorang guru, jangan sampai satu hari pun, kita tidak mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Atau jangan satu hari pun, kita tidak menghubungi orang tua kita yang masih. Ini adalah kunci. Ini adalah kunci. Ini adalah konsep. Kemudian, banyak sekali faktor-faktor menentukan. Faktor yang menentukan yang lain. Baik. Perhatikan, Bapak-Ibu sekalian, bahwa ada namanya kreatif. Bagaimana membangun sebuah kreativitas. Kreatif itu ada tiga. Ada tiga syarat. Seseorang dikatakan kreatif. Guru yang kreatif itu ada tiga. Guru yang kreatif ada tiga. Yang pertama, guru kreatif itu harus baru, harus berguna, dan harus dapat dimengerti. Ini harus. Saya mendirikan salah satu sekolah di Senggara Utara. Saya selalu tekankan kepada guru-guru bahwa, apa namanya, kita harus menjadi guru. Dan setudahnya, walaupun SMK, tapi hampir setahun di Hongkong, di Thailand. Di, apa namanya, terakhir di Bali karena ada kreatif. Baik. Kita lihat, kreatif ini adalah kegiatan yang mendatangkan hasil. Itu kreatif. Kita harus mengajar yang kreatif. Jangan sampai mengajar itu di dalam kelak terus. Kemudian kita dibatasi oleh waktu. Jadi, belajar dalam tanda kutip zaman dahulu, batasannya adalah waktu. Jadi pada saat waktunya habis, maaf anak-anak, waktunya sudah habis, maka kita tidak selesai. Itu sebuah kesalahan. Itu sebuah kesalahan dalam proses pembelajaran. Sekarang ini berbeda. Bukan berbasis waktu, tetapi berbasis pada sasaran atau tujuan yang ingin dicampai. Kita harus baru berguna dan dapat dimengerti. Artinya apa baru itu dapat dimengerti oleh siapapun. Oleh teman-teman guru dapat dimengerti, oleh anak-anak dapat dimengerti. Negatif di sini. Takut, malu, malas, miskin. Selalu sibuk dengan tata tertib dan tradisi. Ini sebuah kesalahan yang sangat fatal. Terlalu pasti, egois. Enggak untuk bermain dan selalu mengharapkan hadiah. Mengharap hadiah boleh, tetapi selalu mengharap hadiah. Kata-kata selalu, ini menjadi tidak boleh. Sedangkan Bapak-Ibu sekalian, bagaimana kita menjadi orang yang kreatif. Perhatikan di situ, yang pertama, mau menanggung resiko. Kita sebagai seorang guru, bersedia untuk menanggung resiko, apapun resikonya. Yang kedua, mau memperlonggar kebijaksanaan. Jadi tata tertib itu dipegang, bukan ditelan. Saya ulang, tata tertib itu dipegang, bukan ditelan. Dalam konsep pembelajaran modern, memang siswa tidak harus di, apa namanya, jawabannya hanya ada salah dan tidak. Atau hanya ada satu jawaban model. Itu juga tidak bisa. Jadi jawabannya harus, harus yang sangat luas, sesuai dengan kreativitas yang anak. Terkadang dalam proses pembelajaran kita, ada kesalahan. Dari kesalahannya, kita fokus mencetak prestasi. Fokus mencetak prestasi, tetapi tidak fokus bagaimana anak-anak bisa bertahan terhadap sebuah masalah. Harus ranking satu, harus ranking satu. Tapi dia tidak dibekali, bagaimana dia bertahan terhadap sebuah, sebuah tekanan, bertahan terhadap sebuah masalah, ini yang harus ditingkatkan. Sedangkan pendidikan yang ada di luar, pendidikan yang ada di luar negeri, fokusnya di situ. Bagaimana dia menjadi orang yang tahan banting, bagaimana dia menjadi orang yang tangguh, bagaimana dia belajar dari semua sumber, bagaimana dia belajar dimanapun dia berada. Ini perbedaannya antara negara-negara maju dengan negara berkembang pada ujian. Negara berkembang rata-rata, mengkotak siswa, jadi guru ini menyampaikan sesuatu, kemudian siswa menerima. Padahal tidak semua siswa itu memiliki karakter yang sama. sehingga kita sebagai guru harus benar-benar menguasai karakter si anak. Baik, karena saya orang sumber daya manusia, saya masukkan sedikit-sedikit konsep tentang seseorang. Baik. Kemudian senang pekerjaan. Bapak-Ibu sekalian, pada saat kita senang pekerjaan, maka bagikan kita tidak bekerja sama sekali. Kenapa? Karena senang kita menikmati pekerjaan itu. Begitu juga si anak. Pada saat si anak ini senang dengan belajar, maka dia seolah-olah tidak belajar. Kenapa? Tidak terasa. Tidak terasa. Ini yang harus dibangkitkan. Seorang guru yang hebat, seorang yang memiliki kreativitas yang hebat, dia fokus menunjukkan seharusnya. Jadi bukan mengkritik kesalahannya, tetapi menunjukkan bagaimana seharusnya. Ini perbedaan antara guru baik dan guru yang tidak baik. Antara guru baik dan guru yang kurang baik. Guru yang baik, dia fokuskan harusnya demikian. Harusnya demikian. Harusnya demikian. Tetapi guru yang tidak baik, dia mengkritik fokus pada kesalahan. Dia fokus pada kesalahan. Nah, baik. Kita lihat menjadi pendengar yang baik. Kita sebagai seorang guru harus menjadi pendengar yang baik. Siapapun yang berbicara. Dalam konsep komunikasi, kita tidak boleh memutus pembicaraan. Dalam konsep komunikasi, kita fokus bagaimana menjadi pendengar yang baik, kemudian berusaha memberikan penghargaan apa yang kita dengar, dan pada saat itu tidak sesuai. Maka kita bisa memberikan pendapat kita, tetapi kita harus memberikan penghargaan terlebih dahulu. Saya misalkan golongan darah B. Golongan darah B orangnya pemikir. Orangnya pemikir. Kemudian, pemikir ini tidak hanya, jangankan masalah sendiri, Bapak-Ibu sekalian, masalahnya orang lain juga dipikirkan. Ini golongan darah B. Dan golongan darah B itu, di samping tiap pemikir, dia mudah sekali terharu. Mudah sekali terharu. Nah, bagaimana kita menaklukkan golongan darah B dalam konsep pendengar yang baik? Jadi, kita harus satu, jangan memotong pembikiran golongan darah B. Yang kedua, uji golongan darah B itu. Uji golongan darah B itu. Saya ambil contoh, misalnya ada anak yang menulis tulisannya sebenarnya kurang bagus. Tulisannya sebenarnya kurang bagus. Tetapi, karena kita ingin mengangkat si anak itu, maka kita sampaikan tulisannya bagus. Wah, tulisannya luar biasa. Maka dia akan terpancing. Dia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Baik. Saya lanjutkan, Bapak-Ibu sekalian. Tegari manusia berdasarkan manfaatnya. Ada manusia A. Manusia A ini sangat dibutuhkan orang lain. Sangat diperlukan. Ketika ia ada, masyarakat merasa tenang. Ini manusia A. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia A. Yang dibutuhkan oleh anak-anak. Yang dibutuhkan oleh orang tua dan lain-lain. Kemudian ada manusia B. Ini dibutuhkan masyarakat. Diharapkan masyarakat. Tidak ada dia, masyarakat masih bisa nerima. Atau misalnya manusia A ini manusia wajib ada. Manusia B ini manusia sunam. Kemudian ada manusia C. Kehadirannya ini tidak berpengaruh. Masyarakat tidak menantikan kehadirannya. Dia hadir, masyarakat tetap tenang. Sedangkan D, Bapak-Ibu sekalian, kehadirannya tidak mengganggu orang lain. Masyarakat lebih senang jika dia tidak ada. Cuma kalau misalnya kita sebagai guru, pada saat kita datang, kemudian anak-anak akan teriak-teriak. Hore, Bapak guru tidak datang. Berarti kita termasuk orang yang manusia D. Kita tidak, apa namanya, tidak senang. Mas, anak-anak tidak senang pada saat kita ada. Yang repot lagi adalah manusia yang haram. Manusia yang sangat tidak diinginkan kehadirannya oleh masyarakat. Jangan sampai Bapak-Ibu sekalian, kita menjadi guru yang haram. Artinya bahwa, anak-anak ini, waduh, sangat tidak suka dengan kita. Sangat tidak suka, karena mungkin kita galak, mungkin kita, cara mengajarnya, hanya mengukurkan kewajiban, tidak memahami konsep, siapa yang ada di depan kita, itu akan menjadi masalah. Baik, Bapak-Ibu sekalian, perhatikan di sini, ada namanya sikap, ada namanya keperibadian. Ini harus, seorang guru, harus memiliki sikap yang sangat hebat. Sikap itu apa? Sikap ini adalah keteraturan perasaan dan pikiran, dan kecenderungan bertindak terhadap orang lain. Ini adalah sikap. Ini adalah sikap. Saya mutualkan dulu. Baik. Saya lanjutkan Bapak-Ibu sekalian. Baik, saya lanjutkan. Sikap, ini keteraturan perasaan dan pikiran, terhadap aspek lingkungan. Jadi, kita harus memberikan tolak dan terhadap anak-anak, pada saat ada katakanlah kotor, kita bersihkan. Ya, meja kotor, kita bersihkan. Ada papan tulis kotor, kita bersihkan. Ada misalnya, tumbuh-tumbuhan yang kering, kita kasih air, kita siram, dan lain-lain. Ada gambar miring, kita luruskan. Ada yang membahayakan, kita amankan. Ini sikap. Yang kedua, ada namanya keperibadian. Jadi, keperibadian itu cara dengan mana seorang bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Siapapun dia, baik kepala sekolah, guru-guru, ataupun, apa namanya, anak-anak. Jadi, guru yang hebat itu, memiliki sikap yang profesional, sikap yang sangat luar biasa, dan memiliki keperibadian yang luar biasa. Ada guru lain yang sakit, dialah orang pertama yang kadiru. Pada saat anak yang kurang, ada yang kurang sehat, dialah orang pertama memberikan pertolongan kepada siapun. Ini keperibadian yang sangat luar biasa. Kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sikap yang baik, dan keperibadian yang baik itu, akan membentuk namanya manusia unggul. Manusia unggul itu siapa? Manusia unggul itu, adalah manusia yang mau dan mampu menghormati. Saya ulang, mau dan mampu menghormati. Mau itu apa? Mau itu adalah, asrat, atau hira, atau semangat. Untuk menghormati. Siapapun, kita memberikan peladan, menghormati pada siapapun. Pada saat kita mengajar, kemudian kita diberi air minum misalnya, kita akan bilang terima kasih. Di hadapan anak-anak, anak-anak akan melihat, guru saya luar biasa. Guru saya sangat hebat. Yang kedua, kalau apa namanya mampu, mampu itu tahu teorinya, Bapak-Ibu sekalian. Mampu itu tahu teorinya. Kemudian, mau dan mampu mengakui. Jadi, kita bukanlah malaikat, pada saat kondisi tertentu, terkadang kita juga berbuat kesalahan, maka kita memberikan contoh pada anak-anak, bahwa kita adalah orang profesional, bahwa saya mau untuk mengakui, bahwa saya salah. Dan tahu caranya. Jadi, manusia unggul itu mau dan mampu menghormati, siapapun dihormati, termasuk si anak. Pada saat, ingat Bapak-Ibu sekalian, guru-guru yang lain punya kehormatan. Anak-anak juga punya kehormatan. Jadi, jangan hancurkan kehormatan anak, jangan hancurkan kehormatan guru, dengan menyebutkan, kekurangan di hadapan orang lain. Kalau misalnya si anak itu berbuat kesalahan, maka panggil si anak di ruang tertentu, tidak ada satupun orang yang melihat, kemudian kita tunjukkan bagaimana seharusnya, bukan fokus pada kesalahan, tetapi bagaimana seharusnya. tetapi pada saat dia membuat sebuah prestasi, maka kita kumpulkan anak-anak buahnya, semua kita kumpulkan, kemudian kita bilang, kelas kita ada anak yang sangat luar biasa, dia mampu berprestasi, namanya si A, itu akan menjadi luar biasa. Jadi, mau dan mampu menghormati, kita harus menghormati siapapun, baik itu kepala sekolah, guru-guru, orang tua, ataupun si anak. Kemudian, mampu mengakui jelas, mampu mengakui kesalahan, mampu mengakui bahwa orang lain itu lebih hebat dari kita, dan juga bagian dari mau dan mampu menghargai. Kemudian, mau dan mampu menghargai. Jadi, kita mampu menghargai orang lain, mau menghargai orang lain, ini juga sesuatu yang harus kita laksikan. Hargai orang lain. Siapapun. Itulah, Bapak Ibu sekalian, guru yang profesional. Guru yang profesional itu, keluarannya, dia menjadi guru yang jujur, guru yang terbuka, guru yang sabar dan ikhlas. Guru yang sabar dan ikhlas. Dia ikhlas siapapun yang terhapun, anak, nakal, apapun, dia ikhlas. Ya, dia ikhlas. Baik. Saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Siri insan profesional. Yang pertama, pintar, tapi tidak harus brilian. Pintar, tapi tidak harus brilian. Yang kedua, berkemampuan baik dalam menjalankan ide-ide. Kemampuannya baik. Kemudian yang ketiga, memiliki rasa percaya gini. Pede. Pede. Yang keempat, Pekat terhadap lingkungan. Jadi tadi itu, sikapnya luar biasa terhadap lingkungan. Pada saat ada masalah, nomor lima, maka dia anggap masalah itu sebagai gurunya. Sesuatu yang motivasi. Ya, sesuatu yang motivasi. Saya biasanya memberikan pelatihan, itu di Hotel Ibis di Jakarta, yang untuk guru-guru yang ada di Jakarta, dengan tatap muka, tetapi biasanya kalau di sana, saya lakukan tes lebih dahulu. Jadi saya lakukan tes, resipu tes, kemudian tes terhadap tekanan, tes terhadap kesepakatan, tes terhadap masa lalunya, tes terhadap motivasinya, dan nanti dari situ akan ketahuan. Saya akan ketahuan, kemudian pelatihan berdasarkan kelompoknya. Baik. Saya lanjutkan, Bapak-Ibu sekalian. Yang keenam, itu dapat memendam keputusan, sampai cukup fakta. Jangan sampai kita hanya menjawab satu pertanyaan. Pada saat berbuat kesalahan hukum, kesalahan hukum, kesalahan hukum, itu sebuah kesalahan yang sangat fatal dalam dunia. Kesalahan yang sangat fatal, nanti akan saya jelaskan. Berapa pertanyaan harus dijawab sebelum mengambil sebuah keselesaian. Yang nomor tujuh, menghargai kebebasan. Ingat, Bapak-Ibu sekalian, setiap anak, punya kebebasan berpikir yang sangat luar biasa. Setiap guru juga demikian. Setiap guru juga memiliki kebebasan yang luar biasa. Tidak bisa orang lain itu dianggap seperti diri kita. Tidak bisa. Tadi saya sudah cerita, golongan darah A, A itu orangnya satu, apa namanya, pemberani. Tapi pada saat tertekan jiwanya, dia akan menjadi pelupa dan boros. Golongan darah B orangnya pemikir, kemudian dia mudah sekali terharu, melihat sinetron boleh jadi, dia menangis sendiri. Tetapi pada saat pesikisnya tertekan, apa yang terjadi? Golongan darah B, ego-nya akan muncul. Egoisnya akan muncul. Dan ini harus dipahami oleh kita sebagai seorang guru. Harus dipahami kita sebagai seorang guru. Jadi kalau misalnya kita tahu, oh ini golongan darah B ini, saya taklukkan si anak ini dengan cara saya puji-puji. Oh saya berhadapan dengan guru lain bergolongan darah B. Coba memberikan penghargaan, kita yang dia lakukan, maka super tim akan terbang. Jadi sekarang ini tidak bisa bicara prestasi itu individual. Prestasi individual tidak bisa. Jadi kita harus benar-benar menghargai. Beberapa hari lalu, minggu lalu, sebarang hari Sabtu, saya bicara banyak dengan CEO dari Korea. CEO dari Korea. Dia menyatakan, Bapak, di Korea itu, dia menyampaikan, orang yang dihargai, yang pertama kali adalah orang tuanya. Yang kedua, yang paling dihargai itu gurunya. Dia bilang, injak, apaan bayang-bayang gurunya pun itu tidak boleh. Itu di Korea. Kalau di Eropa beda lagi. Bagaimana dia memiliki kebebasan berpikir yang sangat luar biasa. Guru itu seperti kalau boncengan, anaknya, siswanya itu di depan, gurunya ada di belakang. Sehingga kendali itu ada pada siswanya. Kendali ada pada siswanya. Guru ini mengarahkan. Guru ini mengarahkan. Jadi bukan konsep belajaran guru itu supirnya, kemudian anak-anak itu semua berada di gerbong di belakangnya, bukan demikian. Tetapi, si anak berada di depan, kemudian gurunya berada di belakang, dia akan memandu si anak menjadi orang yang di depan. ingat bahwa setiap anak akan berbeda-beda. Kita masuk kelas, di situ ada golongan dora A, B, A, B, O. Kalau semuanya kita samakan, makalah. Semua kita samakan, makalah. Katakanlah begini, oh anak ini golongan dora A, paling banyak golongan dora A. Oh A itu berarti golongan otaknya, otak kanan itu akan terpengaruh, dengan warna-warna, merah, orang akan memicu emosi pada otak kanan. Dan di situ sangat baik, sehingga catatan ini misalnya, oh kelas A, ini golongan dora A paling banyak. Oh bidol yang saya pakai, warna-warna dinding itu disesuaikan. Ini adalah optimalisasi. Optimalisasi. Optimalisasi untuk otak kanan, di mana otak kanan keberhasilannya itu 70-75 persen. Sedangkan IQ, IQ itu keberhasilannya hanya 25-30 persen. Sehingga kita tidak bisa mengandalkan IQ. Pasal IQ-nya cerdas, tidak bisa. Tetapi emosinya yang harus di... Baik, saya lanjutkan Bapak-Bapak sekalian. Menghargai kebebasan, kemudian delapan cenderung kaya fantasi. Impian, membangun impian-impian. Biarkan anak-anak membangun impiannya sendiri. Membangun impiannya sendiri. Kita sebagai guru mendorongnya. Kita mendorongnya. Bukan menarik gerbang, tetapi mendorong. Dan setiap orang akan berbeda-beda. Begitu juga dalam tim, dalam tim guru, kita harus memahami, bahwa setiap guru berbeda-beda. Kemudian fleksibel, Bapak-Ibu sekalian, karena kita memahami, bahwa anak itu tidak sama. Tidak sama. Senang implikasi daripada teori. Jadi kita tidak berteori terus-menerus, tetapi kita harus... Baik, saya lanjutkan berikutnya. Terus bagaimana tugas insan profesional itu? Tugas insan profesional, yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, kita tahu apa yang terjadi. Jadi sebelum mengambil sebuah tindakan, itu kita harus menjawab empat pertanyaan ini. Apa yang terjadi? Mengapa itu terjadi? Bagaimana cara mengatasinya? Kendala apa atau hambatan yang mungkin timbul pada pelaksanaan? Misalnya ada anak nakal. Wah, anak nakal ini sangat luar biasa. Oke, anak nakal. Pertanyaan pertama. Yang kedua, dicari kenapa dia nakal. Kenapa dia nakal. Setelah dijawab kenapa dia nakal, kita cari solusinya. Tetapi ingat, tidak langsung bisa diterapkan. Karena kita harus menjawab pertanyaannya keempat. Hambatan yang mungkin timbul itu apa? Ini harus dipahami. Selalu apa yang terjadi. Jadi anak nakal, waduh anak nakal kita hukum. Bandel dasar kamu ini, ini, ini. Ini sangat luar biasa ketalahannya dari sudut pandang SDM. Sangat fatal kesalahan. Baik. Nah, untuk bisa menjawab itu semua, Bapak-Ibu sekalian perhatikan. Kita harus memiliki kepekaan yang tinggi. Tanpa kepekaan, kita tidak akan tahu banyak tentang apa yang terjadi. Kita masuk dunia mereka. Kita sebagai seorang guru, kita masuk dunia mereka. Kita dengarkan mereka, kita menjadi pendengar yang hebat. Untuk apa? Untuk mengetahui apa yang terjadi. Kemudian, yang kedua, mampu membecahkan masalah. Kuncinya adalah belajar. Jadi jangan sampai, Bapak-Ibu sekalian, kita memandang bahwa kita ini sudah sangat hebat. Kita sudah sangat hebat, kemudian kita tidak mau belajar. Ini akan jadi masalah segi. Benar saya. Saya mematuhkan. Baik, saya lanjutkan lagi. Bapak-Ibu sekalian. Jadi, mampu membecahkan masalah. Ingat, masalah itu sangat banyak. Saya ingat betul itu pada saat saya menjadi kepala sekolah, bagaimana masalah-masalah selalu ada. Pada saat saya memimpin perguruan tinggi, sama, masalahnya juga sama. Jadi banyak sekali masalah. Tetapi harus dipahami, kita harus bisa menjawab empat pertanyaan itu. Apapun masalahnya, selalu empat dijawab, kemudian baru mengambil sebuah keputusan. Yang empat, mampu mengamankan pelaksanaan tingkatan. Jadi, kita harus mampu mengamankan itu. Baik, saya lanjutkan Bapak-Ibu sekalian. Sekarang apa tugas insan profesional itu? Tugas insan profesional, yang pertama adalah input informasi, kemudian proses berpikir, baru dia bisa bicara sebabnya apa dan tindakannya harus bagaimana. untuk materi, nanti saya kirim Bapak-Ibu sekalian, saya kirim ke para banyak yang berpikir, mungkin nanti bisa di distribusikan. Jadi, saya sangat senang, pada saat Bapak-Ibu sekalian, menularkan ilmu ini terhadap teori-teori yang saya berikan ini, banyak sekali saya mengambil materi untuk doktoral sumber daya manusia, tentang bagaimana sistem pengendalian orang, baik itu orang dewasa, maupun... Baik, perhatikan Bapak-Ibu sekalian, input informasi, setiap informasi yang kita terima, baik itu dari anak, ataupun dari orang lain, maka kita harus meningkatkan kualitas informasi itu. Ya, saya ambil dulu. Jadi, informasi harus berkualitas. Ya, informasi harus berkualitas. Jadi, kalau misalnya informasi itu tidak berkualitas, maka akan ada masalah. Ya, akan ada masalah kalau informasi itu tidak berkualitas. Baik, jadi, ya, ini raja berkualitas. Kemudian, setelah kualitas informasi itu faktual, aktual, ya, baru kita lanjutkan dengan proses berpikir. Kita lanjutkan dengan proses berpikir. Jadi, jangan sampai kita salah menikapinya. Masalah informasi belum jelas, kita sudah pikirkan. ini sebuah kesalahan. Masalahnya harus jelas dulu. Informasinya harus berkualitas dulu. Setelah informasi itu sangat berkualitas, baru kita pikirkan. Jadi, kalau informasi itu belum berkualitas, jangan dipikir dulu. Setelah proses berpikir, baru ada apa namanya sebab dan tidak akan apa yang harus berpikir. Baik, perhatikan, Pak Bemi sekalian, tugas insan perpikir. Tugas Tugas insan perpikir. Tugas insan perpikir. Tidak ada suaranya Ya menghilang Sinyalnya Darah Karawaci Agak susah Soalnya Juga hujan ada petir Oh iya Beliaunya kayaknya Ya tadi kan ada dua perangkat Sayangnya satu perangkat tadi dimatikan Padahal bisa buat cadangan juga Yang satu ini masih join Ya masih ya Bisa dilihat Bapak Ibu Bisa Pak Kita lihat paradigma pribadi utuh Paradigma pribadi utuh itu Ada pikiran Kemudian ada tubuh Ada hati ada jiwa Kalau jiwa kita ingin sehat Maka pikiran kita harus sehat Kalau jiwa kita ingin sehat Tubuh kita harus sehat Kalau jiwa kita ingin sehat Maka hati kita harus sehat Ingat bahwa pikiran Ingat bahwa pikiran butuh makanan Bahwa tubuh butuh makanan Bahwa hati butuh makanan Sekarang kita lihat Makanannya apa Kita lihat Bapak Ibu sekalian Empat kebutuhan manusia Tadi ada Tidak sehat Maka jiwa kita juga tidak akan sehat Coba bayangkan pikiran kita Fikiran kita tidak belajar apapun Tidak belajar apapun Tidak belajar dari siapapun Ini juga akan menjadi masalah Sehingga Kunci jiwa yang sehat Kita terus belajar sepanjang masa Tubuh kita Kita berusaha Untuk menyiapkan Dan kita berusaha Mencintai yang harus kita cintai Ini adalah empat kebutuhan Manusia Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian Manusia itu ada yang idealis produktif Ada idealis tidak produktif Ya Ada manusia yang idealis produktif Ada manusia idealis tidak produktif Nah perhatikan Yang pertama Memegang teguh berbagai peraturan Jadi peraturan itu tidak ditelan Peraturan itu dia pegang Ya Peraturan itu Dia pegang Kemudian Yang kedua Memiliki rasa kepedulian yang tinggi Pedulinya luar biasa Ya Pedulinya sangat Sangat luar biasa Jadi Apa namanya Ini sangat penting Ya Sangat penting Kepedulian yang sangat tinggi Kemudian Yang ketiga Bersungguh-sungguh dalam segala hal Ya Bersungguh-sungguh dalam segala hal Ya Bersungguh-sungguh dalam segala hal Nah Berikutnya Tidak menyukai Penyimpangan Itu ya Tidak menyimpangan Benyimpangan Saya Menyukai penyimpangan Baik 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 Kita lanjutkan Selalu berusaha Dalam segala hal Ya Tidak menyukai Berbagai penyimpangan Dan berbicara dengan Dengan Benar Ya Berbicara dengan Benar Inilah diri manusia idealis Yang produktif Bagaimana yang tidak Menuduk Tidak produktif Itu peraturan Ditelan Tidak ada toleransi Sama sekali Kepeduliannya Rendah Dia hanya Fokus pada peraturan Ya Ini tidak bisa Dalam konsep Sumber daya manusia Berikutnya Bapak-bapak sekalian Saya lanjutkan Dengan Setelah diri manusia Idealis yang produktif Ada sikap mental Yang terpunyi Bagaimana kita Sebagai seorang guru Memiliki Sikap mental Yang terpuji Yang pertama Keberhasilan Dalam memelihara Kesehatan tubuh Ya Tubuh kita berusaha Sehatkan Kita berusaha Makan makanan yang sehat Kita berusaha Belajar Kita berusaha Mencintai Ya kedua Keberhasilan Dalam menuntut Ilmu pengetahuan Ya Kita terus belajar Terus belajar Ya Jangan sampai Kita ini Orang Mentang-tang Sudah Katakanlah Sudah Doktor Sudah Profesor Terus tidak Mau belajar Sebuah kesalahan Yang sangat fatal Ya Kesalahan Yang sangat fatal Pada saat kita Tidak belajar Yang ketiga Keberhasilan Untuk menjadi manusia Yang dipercaya Dan disegani Dipercaya Dan disegani Ini sikap Mental yang termuji Empat Keberhasilan Menjadi manusia Berbagai prestasi Kita berusaha Bapak-Ibu sekalian Kita berusaha Menjadi guru Yang berpercaya Tetapi Harus difahami Ada sesuatu yang sangat penting Menjadi guru Yang tangguh Ya Yang tangguh Terhadap Sebuah tekanan Terhadap Sebuah Kesepakatan Kemudian yang kelima Keberhasilan Menjadi manusia Yang memperoleh kepuasan Keberhasilan Untuk menikmati kehidupan Banyak sekali Orang yang menderita Bapak-Ibu sekalian Orang yang menderita itu Orang Yang Dia Fokus pada rutinitas Ya Pagi Siang Tore rutinitas Tetapi Dia tidak menikmati Dia tidak Menikmati Jadi merasa kurang Terus-menerus Kenapa? Karena dia boros Boros apa? Boros keinginan Ya Dia boros Keinginan Harusnya Hemat Keinginan Pada saat Dia hemat Keinginan Maka dia bisa Menikmati Seperti itu Dia merasa cukup Dengan apa yang dia Saya lanjutkan Bapak-Ibu sekalian Dengan Sikap dan Kemampuan kerja yang ideal Satu Memiliki Kebiasaan Mengejar Ya Kebiasaan Mengejar Memanfaatkan Waktu secara efisien Jadi kita harus Bisa mengatur Kita sebagai seorang guru Harus bangun jam berapa Ya Tentang ibadahnya Bagaimana Ya Ini harus kita atur semua Ingat Seorang guru profesional Dia mampu Mengatur kehidupan Dirinya Dengan sangat baik Sehingga dia patut Menjadi seorang peladan Walaupun dia tidak Dilihat oleh Sesuai Yang kedua Memiliki Kebiasaan belajar Berpikir Bekerja dengan Sungguh-sungguh Jadi pada saat Diberikan tanggung jawab Dia luar biasa Dia berusaha Memberikan yang terbaik Ya Dia tidak fokus Berapa income Yang dia terima Tetapi yang terpenting Bagi dia Sudah memberikan Yang terbaik Yang ada pada dirinya Ini adalah Sikap dan kemampuan Kerja yang dia Yang ketiga Bapak-Ibu sekalian Volume kerjanya Cukup tinggi Ya Volume kerjanya Cukup tinggi Seolah-olah Waktu satu minggu Tujuh hari itu Kurang Seolah-olah Dua puluh empat jam Dalam satu hari itu Kurang Kenapa Sangat besar Volume hasil kerjanya Yang keempat Kebiasaan Yang terbaik Yang kelima Memiliki Kebiasaan Mempersiapkan diri Bapak-Ibu sekalian Kita sebagai seorang guru Pada saat mengajar Kita siapkan Jadi kita Seolah-olah aktor Kita menjadi orang Yang sangat Bebat Hafal di hadapan Anak-anak Sangat hafal Di hadapan Anak-anak Jadi ini menjadi Suatu yang sangat penting Modal dasar Ya Modal Jadi wah Bapak ini hebat ya Najar tanpa Buku Dia hafal Semuanya Oh ibu ini hebat ya Najar di depan Kelas Tanpa buku Dia hafal Semuanya Ya Ini sangat luar biasa Jadi Kita harus Apa namanya Menjadi aktor Yang hebat di hadapan Anak-anak Ya Dengan cara apa? Dengan cara yang nomor lima itu Mempersiapkan diri Ya Mempersiapkan diri Nomor enam Bapak-Ibu sekalian Memiliki kebiasaan Menjadi manusia Yang bertanggung jawab Berani Tenang Dan tegas Ya Bukan keras Tapi tegas Itulah Sikap Dan kemampuan Kerja yang ideal Ya Yang harus dimiliki oleh Para Apa namanya Guru Baik Saya lanjutkan Bapak-Ibu sekalian Perhatikan apa yang terjadi Di dalam tubuh kita Ya Ini menjadi sesuatu yang sangat penting Harus kita lihat Apa yang terjadi Dalam tubuh kita Yang terjadi Dalam tubuh kita Bapak-Ibu sekalian Jantung kita itu Berdetak Seratus Tiga ribu Kali Dalam satu hari Darah kita Itu berjalan 168 juta mil Dalam satu hari Kita bernapas Sekitar 23 ribu kali Kita menghirup Udara 438 kaki Kudik udara Kita mengucapkan 25 ribu Sampai 30 ribu Kata Dalam satu hari Dan perhatikan Bapak-Ibu sekalian Kita melatih 7 juta sel otak Dalam satu hari 7 juta sel otak Pertanyaannya sederhana Bapak-Ibu sekalian Pada saat Allah Sudah ngasih Kita Yang sudah dilatih Ini 7 juta sel otak Dalam satu hari Pertanyaannya Apa yang sudah kita Berbuat dalam satu hari Apa yang sudah kita Berikan terhadap Apa yang sudah kita Berikan terhadap Orang-orang yang Menciptai kita Apa yang sudah Kita berikan terhadap Orang-orang di sekeliling kita Apa yang sudah Kita berikan Kita terhadap Lingkungan yang ada Di sekeliling kita Pada saat Tidak ada Satupun yang Kita berikan Maka kita Termasuk orang yang Sampai Maka kita Termasuk orang yang Sampai 7 juta sel otak Dilatih Dalam satu hari Tetapi kita Tidak berbuat Apapun Maka Bapak ibu sekalian Pada saat kita Mengajar Kita aktor yang hebat Kita datang Untuk memotivasi Anak-anak Kita fokus Pada anak-anak Dan kita Memahami Anak itu Memahami Bisa pakai Tes serman Bisa pakai Tes-tes yang lain Usian Jadi Seperti itu Tadi saya lanjutkan Yang tadi Masih timpang Golongan darah Tadi saya cerita A, B Tapi ada yang Bagaimana kalau O Bagaimana kalau A, B Bapak ibu sekalian Golongan darah A, B itu Tadi saya cerita A Kalau A ini Orangnya pemberani Pada saat Pesekisnya tertekan Dia pelupa dan burut Jadi kalau dia pelupa Berarti ada masalah yang terpedang Kemudian Egonya muncul Golongan darah B Kalau tertekan Golongan darah A, B Bisa ke A, B Bisa ke B Tapi dia Kelebihannya dari sisi tanggung jawab Golongan darah U Ini orangnya berani Orangnya apa Pandai sekali Berbicara Pandai berbicara Dan memiliki Jiwa sosial yang Gini Di golongan darah U Tetapi bagaimana Jika kondisi Pesekisnya tertekan Maka Golongan darah U ini Pada saat Pesekisnya tertekan Dia tetap Pandai Pandai apa Pandai mencari alasan Itu Golongan darah U Konsep-konsep Pembelajarannya pun Berbeda-beda Bagaimana Golongan darah U Golongan darah U Suruh bicara sendiri Suruh bicara sendiri Belum tidur Suruh cerita Apa yang Terjadi Siapa saja Yang ditemui Di hari itu Cerita semua Itu meningkatkan daingan Sebelum tidur Golongan darah U Jadi golongan darah U Sebelum tidur Suruh cerita Misalnya masih anak-anak Andai Tadi Ke sekolah Pertama kali yang dilihat Siapa Dia mikir Kemudian Siapa lagi Mikir Siapa lagi Mikir Pada saat masuk kelas Yang dilihat Andai Siapa Siapa pertama kali Mikir Itu adalah Mengasah otak Sebelum dia tidur Itu mengasah otak Sebelum dia tidur Kemudian Saat berangkat Dia asah lagi Andai Tolong berhenti dulu Coba sebutkan Apa-apa yang ada Di dalam Dia sebutkan Satu persatu Ini juga mengasah Otak Jadi Tekniknya memang Berbeda-beda Berbeda-beda Golongan darah B itu Pada saat tidak Mampu menyeimbangkan Antara takut dan harap Masalah Masalah Biasanya Saya juga Mengisi Parenting Di beberapa Kota di Indonesia Yang ada di Jawa Timur Hampir semua kota Banyak itu Pesertanya Biasanya Semuanya ibu-ibu Saya Mengisi di Gerseh Di Dituarjo Di Surabaya Rata-rata ibu-ibu Kalau Kalau saya Mengisi seminar Di Samarinda Banjarmasin Bali Papan Lombo Bali Hampir semuanya Bali Jawa Hampir Semuanya Jawa Kalau sudah parenting Judulnya ibu-ibu Dan itu Bicara tentang Karakter Tiana Dari sudut Pana yang Sumber daya Baik Bapak ibu sekalian Bila kita Ingin sukses Maka hasil Sukses kita Harus lebih besar Dari rasa Saya yakin Bapak ibu sekalian Materi yang saya Berikan ini Tidak serta-merta Masuk ke dalam Otak Karena memang Pendengaran Ya Jika tidak Ditunjang Dengan penglihatan Dan tidak Berulang-ulang Maka tidak Optimal Jadi Nanti setelah Ini mungkin Nanti saya akan Berikan materi Kepada ibu Ken Kemudian nanti Silahkan Untuk bisa Lanjutkan Bapak ibu sekalian Mungkin itu yang Bisa saya Berikan Materi ini Mohon maaf Tadi ada Apa namanya Videonya tidak Lampak Tidak kelihatan Karena tadi saya Setiap saya ini Kok goyang-goyang Terus Dan Biasanya tidak demikian Biasanya tidak demikian Saya juga terkaget-kaget Kenapa Jadi Tadi karena Saya masukkan Apa namanya Zoom Saya masukkan Zoom baru Besok Karena besok Memang ada Panamanya Tiga kegiatan Saya harus Mengajar Apa namanya S2 Minister Management Dan S2 Panamanya Ilmu Kereta Zoomnya tadi Keliatannya Ada Problem Dengan Zoom Itu yang bisa Kami sampaikan Saya kembalikan Kepada Ibu Terima kasih Terima kasih Silakan 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 Menuju Ke Karawaci Ayo Merapat Semua Bagian tinggal Di daerah Tanggerang Atau Menuju ke Universitas Paramita Bisa menemui Beliau Di sana Atau juga Menemui Beliau Pada hari Minggu Di SDT Muhammad Mardiana Beliau juga Standby Di sana Kebetulan Beliau bertempat Tinggal Di daerah Karawaci Ini kayaknya Ibu-Ibu Pada pengen Udah nyapi Catatan Kalau misalnya Disurun Ulis Semangat Sekali Tentang Golongan Darah Ini ada Pertanyaan Juga Pak Dari Ibu Sri Sebentar Ada Pertanyaan Dari Ibu Sri Rahayu Pak Bagaimana Solusi Kalau Dalam Satu Lampaga Itu Adalah Salah Satu Orang Yang Suka Mengadu Domba Bagaimana Seorang Guru Untuk Menghadapi Hal Tersebut Mungkin Bila Dia Seorang Kepala Sekolah Sebagai Penengah Sebagai Pembijaksana Tapi Ketika Kita Menjadi Seorang Guru Dan Punya Teman Yang Seperti Itu Bagaimana Cara Menghadapinya Atau Solusinya Terima 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 Baik Terima 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 Ibu Sri Raya Tapi Sangat Baik Sekali Yang Apa namanya Ibu Sri Raya Menyampaikan Bagaimana Dalam Satu Lembaga Ada Orang Orang Yang Memiliki Karakter Adudomba Jadi Memang Di dalam Sebuah Lembaga Namanya Lembaga Itu Organisasi Saratnya Ada Tiga Yang Pertama Saratnya Lebih Dari Satu Orang Yang Kedua Memiliki Sistem Yang Ketiga Memiliki Tujuan Nah Jika Ada Orang Orang Seperti Ini Maka Dalam Konsep Managerial Harus Dipahami Seperti Ibarat Jari Ibarat Jari Kemudian Kelingking Kita Sakit Kelingking Kita Sakit Maka Kita Fokus Mengubati Kelingking Itu Bagaimana Cara Mengubati Kelingking Itu Tapi Jangan Sampai Diobati Semuanya Yang Sakit Kelingking Yang Diobati Yang Kasi Betatin Semuanya Semua Jari Ini Akan Dan Fokusnya Adalah Satu Melulukan Jiwanya Melulukan Hatinya Jadi Ibu Mungkin Bisa Apa Namanya Tahu Kalau Berdasarkan Golongan Darah Golongan Darah Apa Kemudian Ada Teknik Pendekatannya Ada Teknik Pendekatannya Boleh Jadi Jadi Pertanyaan Pertama Apa Yang Terjadi Si A itu Suka Adu Domba Maka Kita Tidak Boleh Berikan Hukuman Pada Yang Pertanyaan Kedua Kenapa Itu Terjadi Terlalu Jadi Apa Yang Terjadi Si A Mengadu Domba Baik Yang Kedua Kenapa Itu Terjadi Boleh Jadi Ya Boleh Jadi Dia Ada Masalah Di Rumah Boleh Jadi Ada Pesiki Semenekan Dirinya Boleh Jadi Dia Butuh Sebuah Pengakuan Setelah Kita Mengetahui Kira Kira Apa Penyebabnya Barulah Kita Bisa Tahu Solusi Apa Seperti Itu Jadi Karena Ini Masih Bias Jadi Saya Tidak Tahu Ini Penyebabnya Apa Yang Jelas Dia Suka Adu Domba Itu Sebuah Kekalahan Tetapi Kita Harus Faham Kenapa Itu Terjadi Pak Itu Sudah Karakternya Karakter Itu Bisa Dirus Kadang Kesalahan Dia Dilimpahkan Kepada Orang Lain Jadi Jadi Apa Namanya Itu Adalah Efeknya Jadi Efeknya Seperti Itu Tapi Belum Tahu Golongan Daranya Ya Ya Karena Bukan Hanya Di Lembaga Sekolah Karena Organisasi Juga Seperti Itu Ada Karakter Orang Yang Mungkin Harus Bisa Kita Antisipasi Dengan Emosional Kita Sendiri Seperti Itu Jadi Memang Harus Dibuat Namanya Satu Tim Selanjutnya Pertanyaan Yang kedua Yang tadi Yang ditunggu Tunggu Sama Ibu Ibu Itu Apa Maksudnya Informasi Berkualitas Pak Apakah Dimaksud Informasi Itu Kita Yang Dapat Apakah Informasi Yang Kita Sampaikan Seperti Itu Dari Ibu Rini Tanah Tunggu Baik Terima kasih Ibu Rini Yang Dimaksud Informasi Berkualitas Itu Bahwa Informasi Itu Aktual Artinya Beginian Tidak Bisa Misalnya Informasi Sekarang Tapi Kejadiannya Beberapa Hari Lalu Kemudian Faktual Sesuai Dengan Faktual Jadi Misalnya Apa Namanya Katakanlah Saya Ambil Contoh Yang Umum Terjadi Kecelakaan Di Merak Itu Tidak Cukup Ya Itu Tidak Cukup Karena Boleh Jadi Kecelakaannya Tahun Lalu Atau Dua Tahun Lalu Berarti Itu Boleh Jadi Faktual Tetapi Belum Tentu Aktual Maka Harus Diberjelas Kapan Kecelakaannya Lima Menit Lalu Oke Jadi Terjadi Kecelakaan Lima Menit Lalu Menurut Apa Namanya Informasi Yang Kita Dengar Kemudian Kualitas Itu Kita Tingkatkan Kita Mungkin Menelpon Mencari Informasi Dari Biar-biar Lain Kalau Memang Apa Sama Maka Dapat Kita Katakan Bahwa Informasi Itu Terkuali Jadi Kualitas Informasi Itu Pada Saat Ada Lebih Dari Satu Informasi Yang Memiliki Kesamaan Dalam Informasi Yang Dimaksud Kualitas Sama Dengan Misalnya Si Anak Ada Anak Yang Sangat Nakal Kita Mencari Informasi Apa Yang Terjadi Anak Sangat Nakal Pak Baik Kita Cari Informasi Yang Berikutnya Kenapa Dia Nakal Ditelusun Ditelusun Kita Tanya Orang Tuanya Kita Tanya Temannya Akan Ketahuan Kenapa Dia Nakal Boleh Jadi Di rumah Dia Sering Dipukuli Orang Tuanya Sering Ada Dekerasa Maka Kita Harus Kerjasama Dengan Orang Tuanya Maka Kita Harus Kerjasama Kemudian Solusinya Apa Kemudian Kendalanya Apa Solusi Itu Kita Terapkan Baru Kita Itu Yang Dimaksud Dengan Informasi Kualitas Jadi Faktual Dan Faktual Baik Pak Apakah Ada Yang Di Jum Ini Ada Yang Ingin Bertanya Langsung Kami Persilahkan Yang Bertanya Pak Ahmad Toib Ini Dari Tulung Agung Pak Kalau Semakin Malam Semakin Seru Dari Berbagai Daerah Ada Dari Papua Dari Sabang Sampai Merauk Ini Pak Ahmad Toib Beliau Ini Sebagai Guru Penggerak Dan Berorganisasi Di Mana-mana Pak Mungkin Pertanyaannya Sangat Susah Pak Ahmad Ya Kami Persilahkan Pak Dibuka Mik Pak Ahmad Itu Masih Tertutup Suaranya Laka 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 Belum kedengaran suaranya Pak Ahmad Masih diunmud Bu Belum dibuka sama Ibu Sama saya Oh harus saya yang buka ya Oh maaf maaf Kira saya bisa buka sendiri Baika bisa bukanya Aku gak ngerti Baika Gak bisa Pak Sudah Pak Ahmad Silahkan Pak Ahmad Sudah Terdengar suara saya Dibilang lagi Pak Ahmad Agak besar suaranya Kurang kedengaran Kurang besar Sudah jelas Oke terima kasih Assalamualaikum Pak Torik Assalamualaikum Sesuai dengan tema kita Oh ya perkenalkan dulu Saya Bang Toib dari Tulungagung Jawa Timur juga Sesuai dengan tema kita hari ini Yang saya tanyakan adalah Kan murid kita Atau anak didik kita Itu kan Dari berbagai Gulungan darah ya Mulai dari A, B Atau O Dan lainnya Nah yang ingin saya tanyakan Bagaimana secara garis besar Kita Membedakan Kan Kadang Kalau sudah Kita Kalau di pendaftaran Itu tahu Si A ini Gulungan darahnya O Si B ini Gulungan darahnya A Tapi kalau sudah masuk Di dalam satu kelas Ini kan kita Keterbatasan ya Kita tidak hafal Ini yang mana yang Gulungan darahnya A Yang mana Gulungan darahnya O Atau yang lainnya Nah Yang ingin saya tanyakan Bagaimana kita secara garis besar Atau secara umum Mengenali Anak ini Dengan karakteristik Gulungan darahnya Kemudian Yang kedua Bagaimana strategi Penanganannya Bila anak ini Seperti tadi Ada Kegiatan yang menyimpang Kalau O Itu Bagaimana sih Strateginya Menaklukkan Si Gulungan darah O Dan Gulungan darah Yang lainnya Begitu Terima kasih Tambah sedikit Saya tambahkan juga Pak Ini ada pertanyaan Yang sama Dari Ibu Mariati Jadi apakah Gulungan orang dewasa Itu sama dengan Anak-anak Jadi mengarah Sama persamaannya Dengan pertanyaan Pak Ahmad Jadi tambahannya Itu aja sih Terima kasih Perlu dicatat kali ya Teman-teman persiapan Pak dokter akan menyiapkan Baik Terima kasih Untuk video saya Bisa kelihatan ya Belum Pak Oh Share screennya Belum Pak Kalau Bapak sudah terlihat Nama saya Oh ya Baik Baik Apa namanya Pertanyaan Dari Bapak Ahmad Tawyeb Di Tulungan Kemudian Baik Dari Pak Tawyeb Di Tulungan Kemudian Hampir sama Dengan Ibu Mariati Yang pertama Bagaimana Cara Untuk Menandai Anak-anak Gulungan Sebenarnya Itu bisa dilakukan Oleh Apa namanya Sekolah masing-masing Dengan pemberian Penandaan Jadi katakanlah begini Golungan darah A Dia cenderungnya tadi Warna yang dibangun Adalah warna merah Orin Mungkin kalau Anak-anak Bisa misalnya Pakai Kotak pentil Apa warna itu Sehingga guru Itu semua bisa Tahu Oh ini Golungan darah Dia punya sifat Pemberani Dia punya Karakter Kemudian Untuk Golungan darah B Bisa Maka Warna hijau Warna hijau Karena warna hijau Ini Apa namanya Pas untuk Optimalisasi Otak kanan Golungan darah B Golungan darah B Optimalisasi Otak kanan itu Bisa Dengan warna hijau Dan berdengan warna biru Ini golongan darah B Sehingga Guru tahu Oh ini golongan darah B Saya harus memberikan pujian Jadi setiap dia ngajar Ngasih pujian Ini adalah upaya Untuk Untuk Simplisasi otak Kanan Sifat Sehingga siswa merasa Dihargai Dan kita menjadi guru Yang hebat di hadapan dia Kenapa Kita lah orang Yang mampu Memberikan penghargaan Kepada Kemudian Golungan darah B Golongan darah B Itu bisa ke A Bisa ke B Tentunya Dari sekolah Bisa saja Memberikan warna tertentu Misalnya warna kuning Atau misalnya tadi Golongan B Itu biru Kemudian Golongan darah A B Itu hijau Bisa saja Kemudian Golongan darah U Golongan darah U Itu kemampuan Berbicaranya luar biasa Sehingga Kalau pada saat Kita mengajar di kelas Kita bisa fokus Golongan darah U Itu suruh cerita Suruh cerita Jadi dia sangat suka Sekali Kalau misalnya dia Dikasih penempatan Bercerita Karena ingat Bapak-bapak sekalian Kita bukan menarik Gerbang yang Anak-anak itu Di belakang kita Tetapi Kita Apa namanya Kita ini Guru ini Kita dibonceng Di belakang Di anak Sehingga Antara kita Dibonceng Golongan darah A B Itu berbeda-beda Berlaku kita Itulah guru Kita berusaha Untuk terkadang Mengorbankan Golongan darah kita sendiri Untuk bisa Memberikan Apa Generasi yang Lebih baik dari kita Sebenarnya ada lagi Ada namanya Tes Sermon Tes Sermon Ini juga dilakukan Untuk mengetahui Apakah dia orang Biru atau merah Kalau dia biru Itu orangnya Satu Dia berbikinnya Metodologi Dia sukanya Status Dia tidak suka Perubahan Tapi Ide nya terjadi Ada golongan merah Golongan merah itu Anaknya Tidak disiplin Tidak disiplin Tapi idenya Sangat luar biasa Sehingga Apa namanya Kita tidak bisa Menyalakan anak Yang tidak disiplin Karena pada dasarnya Dia punya Kecenderungan Ide nya sangat Luar biasa Dan orang yang Bia metodologis Itu orang Apa namanya Masing-masing Punya Keputian Makanya Kita harus paham Siapapun Anak di depan kita Bahwa mereka semua Punya Kelebihan Tinggal bagaimana Kita mendorong Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian Apa namanya Mempelajari Tentang bagaimana Pendidikan 5.1 Yang sudah dilakukan Di Eropa Itu sangat-sangat Berbeda Dengan pendidikan Pendidikan Negara pendidikan Bagaimana kita Menjadi orang Yang mendorong mereka Memfasilitasi Mereka Memotivasi Mereka Sesuai dengan Apa yang Dia inginkan Bukan seperti Yang apa kita Inginkan Tapi apa yang Mereka Inginkan Nah Itu tadi Untuk penandaan Golongan darah Kemudian caranya Tadi Bisa jadi Di absen Itu ditentukan Golongan darah Ditulis di situ Ya Kalau misalnya Kita pakai warna Ditulis Ini golongan darah Nama panggilan Yang paling Dikai Itu sangat penting Dalam Pertama SDN Pada saat si anak Dipanggil dengan Nama yang paling Dikai Itu dia merasa Disanjung Jadi Jangan sampai Nama Misalnya Bisa jadi Namanya Iwan Tapi panggilannya Aang Misalnya Tulis di situ Nama panggilan Yang paling Disukai oleh si anak Ini adalah Bentuk penghargaan Ingat Guru yang profesional Adalah guru yang Mau dan mampu Menghargai Bentuk menghargai Itu Salah satunya Dengan penyebutan Penyebutan nama Bukan kamu 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 Tapi sebut Nama panggilan Yang paling Dia suka Kemudian Ibu Mariati Ibu Mariati Menanyakan Bagaimana Apa namanya Apakah sama Anak-anak Dengan Dewasa Kecenderungannya Sama Tetapi Memang Golongan darah Itu dipengaruhi Oleh lingkungan Dipengaruhi Juga oleh lingkungan Makanya Konsep Golongan darah itu Kecenderungannya Masih di atas 95% Artinya Masih ada CCCC yang tidak Terus Tetapi bisa Diterapkan Dan kalau misalnya Ada tes Namanya OCEAN Siang Itu juga Saya Lakukan Itu di Beberapa Lembaga Baik di Jawa Timur Di Jakarta Di Tangarang ini Juga beberapa Sebagai Yang sudah Tes Termasuk Bagaimana Kecenderungan Sehingga Guru Ini Benar-benar Karena Ada juga Guru Yang fokus Misalnya Melihat Kacang Dia Fokus Bagaimana Orang lain Melihat Saya Jadi Kalau nilainya Di bawah 60% Karena semuanya Itu ada nilai Maka Itu akan Jadi masalah Terhadap Tekanan Juga Begitu Jadi Kita Standarnya Itu 60% Jadi Kalau dia Di atas 60% Berarti Lolong Ada Kalau Misalnya Terhadap Tekanan Dia Nilainya Cuman 40% Ada Masalah Sedikit Stresnya Luar Dan Itu Akan Berdampak Terhadap Itu Dan Itu Nanti Apa Namanya Insyaallah Saya Tiap Pasit Tadi Lebih Profesional Lagi Dengan Tes Yang Lebih Itu Bu Iket Ya Terima kasih Penjelasan Bapak Selanjutnya Satu Pertanyaan Atau Mau Ada Yang Dari Jum Dulu Secara Langsung Ingin Bertanya Kami Persilahkan Yang Ingin Bertanya Secara Langsung Sebelum Menuju Ke Pertanyaan Di Meeting Chat Baik Saya Membacakan Pertanyaan Dari Ibu Rusmiati Itu Mengenai Anak Yang Super Aktif Selamat Malam Bapak Saya Ingin Bertanya Bagaimana Solusinya Menghadapi Anak Yang Super Aktif Tersebut Hampir Setiap Hari Anak Ini Nggak Pernah Mau Ikuti Kegiatan Di Kelas Jika Dinasihati Selalu Mengucapkan Kata-kata Kotor Sudah Berbagai Pendekatan Kami Lakukan Tetapi Anak Tetap Seperti Itu Maunya Bermain Terus Sambil Mengganggu Teman-temannya Oh ya Pak Satu lagi Saya juga Ingin Bertanya Mengenai Konsumsi Yang dimakan Oleh Anak-anak Berdasarkan Golongan O Apakah Itu Berpengaruh Apabila Kita Misalkan Anak Yang Super Aktif Ini Mempunyai Golongan Darah B Atau O Itu Kira-kira Adakah Asumsi Makanan Yang Harus Dia Hindari Agar Emosional Itu Tidak 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 Meningkat Seperti Terima kasih Terima kasih Bu Rusmiati Untuk Anak-anak Yang Super Aktif Yang pertama Memang Di otak Itu ada Namanya Blueprint Ada namanya Blueprint Itu Dipengaruhi Oleh Diga Hal Yang pertama Dipengaruhi Oleh Trauma Saat Kecil Yang Kedua Dipengaruhi Oleh Penempatan Atau Si Anak Ini Salah Memilih Model Ya Salah Memilih Model Yang Ketiga Si Anak Ini Saat Kecil Sering Dikatakan Bodoh Nakal Kurang Ajar Susah Diatur Dan Itu Akan Mempengaruhi Blueprint Dari Blueprint Di Dipengaruhi Oleh Tiga Yang Pertama Dipengaruhi Oleh Apa Namanya Trauma Saat Yang Kedua Mungkin Dia Melihat Sesuatu Sehingga Dia Membuat Trauma Ketelakaan Atau Melihat Darah Kemudian Yang Kedua Tadi Menempatkan Model Yang Salah Menempatkan Model Yang Salah Kemudian Yang Ketiga Yang Ketiga Ini Dia Pernah Dikata-katakan Yang Tidak Baik Pernah Dikatakan Tidak Baik Dan Itu Apa Namanya Akan Menjadi Masalah Blueprint Yang Katakanlah Virus Virus Di dalam Katakanlah Komputer Itu Ada Virusnya Virusnya Di situ Maka Bagaimana Cara Mengatasi Virus Ini Yang Pertama Si anak Berikan Kebebasan Untuk Teriak Sekencang Kencang Ajak Ke pantai Teriak Sekencang Kencang Kemudian Dan Ini Tidak Hanya Satu Kali Tidak Hanya Satu Yang Kedua Usahakan Anak Ini Olahraga Dan Olahraganya Fokus Pada Lompat Lompat Fokus Pada Lompat Lompat Jadi Ini adalah Upaya Upaya Untuk Apa namanya Mengurangi Blueprint Karena saya Tidak tahu Pada saat Ketil dulu Pernah Tidak Dia katakan Bodoh Nakal Bandel Semakin Dia dikatakan Bandel Maka Dia akan Bandel Semakin Bandel Semakin Dia dikatakan Kamu Tidak Bisa Diatur Maka Semakin Dia tidak Bisa Diatur Kenapa Karena konsepnya Harusnya Menunjukkan Bagaimana Seharusnya Tidak Boleh Bila Kamu Jangan Nakal Kamu Jangan Bandel Itu Kalimat Kalimat Tetapi Harusnya Kamu Rajif Harusnya Kamu Diam Harusnya Jadi Dibalik Kalimat Kemudian Apa Tadi Sudah Panun Olahraganya Sudah Diatur Ini adalah Upaya-upaya Untuk Meredat Yang ketiga Dalam psikologi Ada namanya Autosuggesti Ada namanya Heterosuggesti Heterosuggesti Itu bagaimana Seseorang Mensuggesti Orang lain Atau Dia disuggesti Oleh orang lain Itu heterosuggesti Sedangkan Autosuggesti Itu dia Mensuggesti Dirinya Sedih Si anak Yang super aktif Dia sulit Untuk melakukan Autosuggesti Sulit Untuk melakukan Autosuggesti Mensuggesti Dirinya Sendiri Sulit Karena Dia sendiri Sedang Ada masalah Maka Harus Dilakukan Heterosuggesti Artinya Suggesti Dari orang lain Nah Pertanyaannya Siapa Orang lain Yang sangat Dihargai oleh Se anak Karena Heterosuggesti Itu Harus Orang yang Sangat Dipatuhi Oleh Se anak Harus Sangat Didengarkan Oleh Se anak Kalau Misalnya Dia mendengarkan Pamannya Mungkin Pamannya Kalau Dia mendengar Kakaknya Yang jauh Yang jarang Ketemu Boleh jadi Kakaknya Yang harus Bidang Kalau Misalnya Dia Takutnya Dengan Kepala Sekolah Boleh jadi Kepala Sekolah Dan Bicaranya Bukan Mengkritik Pada Kelakuannya Tetapi Menunjukkan Bagaimana Itu Apa Namanya Kalau Untuk Konsumsi Itu Apa Namanya Yang Saya Tahu Bahwa Apa Namanya Daging Daging Basah Itu Akan Memicu Reng Jem Terima Kasih Saya Kembalikan Lagi Bapak Bosen Jawab Pertanyaan Ibu Ibu Disini Karena Menarik Sekali Apa Materi Hari Ini Banyak Ungkapan Di Beberapa Grup Menarik Sekali Materi Hari Ini Selanjutnya Kami Persilahkan Bu Eni Yang Sudah Siap Siap Akan Bertanya Ini Kayaknya Dia juara Pertama Juara Pertama Apa Tuh Namanya Hadir Terima Kasih Sebelumnya Bunda Niken Alhamdulillah Bisa Ketemu Lagi Di Sini Mohon Izin Sebelumnya Bunda Niken Untuk Bertanya Ke Pak Dokter Apa Pertanyaannya Mungkin Saya Mewakili Beberapa Teman-teman Karena Tempat Ngobrol Lama Teman-teman Ini Gimana Ya Pak Jadi Ada Ini Saerah Mana Kalau Boleh Tahu Teman-teman Nanti Kalau Disebutin Ini Bu Niken Takut Ada Yang Agak Kurang Nyaman Provinsi Mana Maksud Aku Provinsi DKI Jakarta Ya Bun Masih DKI Jakarta Terima Kasih Takut Ya Wah Takut Disampaikan Pak Tawarik Bentar Nah Bener Ya Mohon izin Pak Dokter Jadi Apa Namanya Bagaimana Caranya Sebaiknya Cara Yang Yang Baik Yang Benar Yang Betul Menghadapi Anak-anak Ini Yang Suka Ngutil Gitu Pak Dokter Jadi Saya Ada Beberapa Kali Menemukan Anak Seperti Itu Dan Saat Saya Saya Sempat Ngobrol Sama Guru Yang Lain Ternyata Juga Ada Anak Berani Ngutil Gitu Kan Berani Ngupetin Tapi Ya Kita Udah Pernah Sempat Ajak Bicara Tapi Kayaknya Kok Masih Kurang Mengpan Ya Pak Dokter Mohon Arahan Dan Petunjuknya Terima Kasih Pak Dokter Terima Kasih Bunda Niken Mudah-mudahan Sehat Selamat 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 WNB Mungkin Kalau dari Bahasa Pendidikannya Disebut Kleptomania Ya Pak Yaitu Anak Yang Punya Kebiasaan Mengutil Baik Terima kasih Ibu NIDI Jadi Menghadapi Anak Kleptomania Ini Ya Tenangnya Mengambil Mengambil Menyembunyikan Banyak Jadi Memang Satu Yang Harus Dilihat Selalu Saya Bilang Empat Pertanyaan Dan Jawab Apa Yang Terjadi Anak Anak Ini Adalah Kleptomania Anak Ini Suka Mengutil Oke Pertanyaan Yang Kedua Kenapa Itu Terjadi Karena Memang Untuk Apa Namanya Menterapi Atau Menyembuhkan Dalam Danak Diksy Anak Itu Fokus Pada Kenapanya Boleh Jadi Kebiasaan Itu Sudah Dilakukan Di rumah Ya Kebiasaan Sudah Dilakukan Di rumah Karena Kebiasaan Sudah Dilakukan Di rumah Maka Tidak Dekatan Lain Kita Memang Harus Berdasarkan Dengan Orang Yang Ada Di rumah Kalau Misalnya Kita Hanya Di sekolah Ya Nanti Akan Kembali Lagi Akan Kembali Dan Yang Untuk Kleptomania Ini Di samping Satu Tadi Fokus Diberikan Heterosugesti Heterosugesti Itu Lebih fokus Pada Hadiah Yang Diberikan Jika Anak Itu Tidak Melakukan Seperti Ya Anak Itu Tidak Menudil Dalam Satu Ter Jika Diberikan Hadiah Kemudian Yang Kedua Memang Diperlukan Sedikit Ancaman Yang Ancaman Itu Menitik Ya Ancaman Menitik Dan Diketahui Oleh Orang Lain Jadi Ada Ribet Dan Panis Dan Disitulah Biasanya Anak Akan Terpengaruh Dan Itu Bentuk Etrosugesti Yang Bisa Kita Lakukan Dengan Ribet Dan Panis Jika Tidak Melakukan Maka Diberikan Suatu Jika Melakukan Maka Diberikan Ancaman Nah Anak Akan Ada Utul Cerah Kalau Misalnya Kita Hadapkan Pada Orang Yang Diat Diani Artinya Begini Kita Komunikasikan Pada Orang Tua Anak Ini Yang Paling Ditakuti Siapa Nah Kemudian Apa Namanya Ingat Pada Saat Pertanya Juga Tidak Ada Siapa Kemudian Pada Saat Di Bola Kita Fokus Sampaikan Diri Pada Siapa Kalau Misalnya Dia Menijar Informasi Itu Akan Diberikan Biasanya Diinformasikan Pada Ayatnya Atau Paman Yang Paling Dia Dan Biasanya Anak Ini Akan Terpengaruh Kalau Misalnya Tanpa Melihat Bagi Pap Apa Yang Terjadi Mudul Kita Kasih Tahu Kita Kasih Tangan Itu Sangat Sulit Karena Kita Belum Tahu Kenyipat Sama Dengan Orang Katakanlah Sakit Panas Orang Sakit Panas Sakit Panas Langsung Kasih Parasetamol Atau Misalnya Sakit Nyeri Langsung Kasih Anti Nyeri Tidak Bisa Tapi Harus Tahu Sakit Panas Atau Sakit Perut Oke Apa Yang Terjadi Sakit Perut Langkah Pertama Harus Diketahui Kenapa Sakit Perut Tadi Ternyata Salah Makan Tadi Makanya Makan Cabe Banyak Berarti Apa Yang Terjadi Sudah Dikah Barulah Solusi 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 Tidak Beli Diterapkan Karena Kendala Apapun Ternyata Dia punya Alergi Obat Baru Setelah Dijawab Baru Ditakar Itu kepada Si anak Sehingga Kita tidak Bisa Melihat Kulitnya Si anak Bahwa Si anak Itu Kutil Tapi Kita Dalam Lapi Kenapa Si anak Adakah Contoh Di rumahnya Ada Contoh Yang ada Di Media Yang dia Nih Kini Itu Bu Nid DKI Terima Kasih Saya Kembalikan Pada Teman-teman Semakin Malam Semakin Panas Terutama Daerah Papua Sudah Mencapai Jam Hampir Jam 11 Kalau Daerah Papua Sebenarnya Ibu Nipen Ini kan Belajar Ini kan Harus Berkelanjutan Kalau Provinsi Jawa Timur Itu Sudah Masuk Di sesi Ke Iya Pak Ini baru sesi Pertama Pak Mungkin Nanti Teman-teman Tadi Di grup Pertanyaan Nanti Kapan Lagi Ada Lagi Nanti Kita Buat Lagi Jadwal Setelah Idul Fitri Semoga Acara Kita Pendalamannya Semakin Terpadu Baik Pada Malam Hari Apakah Masih Ada Ingin Bertanya Lagi Sepertinya Sudah Mungkin Sudah Malam Dan Nanti Kita Belanjut Lagi Ke Materi Selanjutnya Semoga Nanti Banyak Lagi Semangat Lagi Guru Yang Ingin Belajar Terutama Mengenai Sebagai Guru Yang Profesional Nah Baik Pada Malam Hari Ini Marilah Kita Tutup Bersama-sama Dengan Membaca Hamdallah Alhamdulillah 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 Minta Materi Sabar Nanti Akan Diberikan Pak Tarik Dan Kita Nanti Masih Berkelanjutan Di sesi Yang Pertama Ini Masih Sesi Yang Pertama Nanti Kita Akan Melakukan Pembelajaran Terpadu Di sesi Berikutnya Nah Mungkin Sebelum Acara Kita Tutup Adakah Kata-kata Yang Disampaikan Oleh Pak Rizal Terima 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 Saja Pada Pak Torik Yang Sudah Mengisi Materi Kita Pada Hari Bermanfaat Bermanfaat Bermat Kita Semua Dan Juga Buat Pemateri Terima Terima Pertama Pada Sosial Sosial Emosional Kita Dan IQ Ini Sebetulnya Memang Sebagai Tongkak Kita Seperti hanya Tongkak Dalam membantu Dalam Pendidikan Pembelajaran Pendidikan Namun Dalam Sisi Yang Berpengaruh Pada Seorang Guru Itu Memang Adalah Sisi Sisi Pada Sosial Emosional Kita Sendiri Dimana Kita Bisa Menciptakan Sisi Emosional Mungkin Dalam Suatu Kata-kata Itu Saya Pernah Mendengar Dari Aagim Bahwa Hati Yang Terbentuk Akan Mengeluarkan Pribadi Yang Terbaik Juga Apabila Kita Sudah Membentuk Hatinya Menjadi Suatu Hati Yang Terbaik Maka Akan Menjadi Pribadi Yang Baik Juga Dan Juga Dalam Kata Ayat Al-Quran Juga Ada Segumpal Darah Yang Sangat Berpengaruh Pada Kedepan Seseorang Apabila Darah Itu Kita Kelola Baik Maka Kita Pun Juga Akan Menjadi Baik Dan Apabila Darah Itu Akan Dinodai Oleh Hal-hal Yang Kotor Maka Perbuatan Kita Tidak 100% Menjadi Baik Dan Itu adalah Hati Ya Pak Dokter Mungkin Saya Kurang Lancar Dalam Menyampaikan Arti Dari Ayat Tersebut Jadi Seperti Itu Bahwa Sisi Emosional Seorang Guru Memang Harus Dibenahi Terlebih Dahulu Dalam Mencapai Kearah Yang Masa Depannya Lebih Baik Mungkin Pak Dokter Terik Ada yang Disampaikan Sebelum Kita Tutup Acara Ini Ada Kata-kata Mutiara Sebelum Ditutup Saya Masih Di Unmood Ya Baik Bapak Bersyarian Jadi Kita Ini Berada Di Ruang Yang Sangat Gelap Kemudian Ada Lorong Yang Sangat Terang Jadi Kita Tidak Ada Jalan Lain Kecuali Harus Menerobos Kegelapan Itu Untuk Menuju Sinar Yang Terang Jadi Kita Terus Terjuang Memberikan Yang Terbaik Terima Kasih Assalamualaikum Walaikumsalam Terima kasih Terima kasih Pak Dr. Torik Atas materi Pada hari ini Sangat luar biasa Sekali Terima kasih Terima kasih Banyak ya Pak Pak Jangan kapok Pak Diundang di Komet Banten Lagi Terima kasih Ditunggu Jadwal selanjutnya Bunikan Ditunggu Pak Apa itu Ditunggu Pak Torik Ke Kelabuhan Ratu Kata Bu Ika Pak Torik Jangan Tunggu materinya Terus Boleh Boleh Monggo Pak Mari ke Kelabuhan Ya Siap Baik Baik Pak Reja Silahkan ditutup Oke Baik Disini ya Saya Ya Ya